Alhamdulillah Sehingga mengalirkan air mata Ketahuilah Yang sedih itu di hati Dan mata tempatnya keluar air mata Jadi bukan mata yang bersedih Tapi hati yang bersedih Dan kesedihan itu pun terjadi Kepada Rasulullah SAW Ketika disajikan idangan Oleh sahabat Rasulullah Abu Ayyub Al-Hansari Ketika satu ketika di malam hari Rasulullah keluar dari rumah beliau Di musim Paceklik Nabi kelaparan sampai keluar mencari makanan Di rumah sahabat yang ada makanannya Kemudian beliau bertemu dengan dua sahabat Kekasih Rasulullah yang luar biasa Yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Dan Sayyidina Amirul Muminin Umar bin Hattab Ketemu bertiga Sama-sama kelaparan Lalu mereka bertiga yang mulia Orang yang Allah muliakan padanya Bertiga Pun berjalan ke rumah Abu Ayyub Al-Hansari Sampai di rumah Abu Ayyub Disajikanlah makanan Dengan makanan yang luar biasa Kurma yang terbaik Susu dari kambing Lalu dia sajikan pula dengan Daging kambing yang terbaik Dan roti yang lembut Sehingga Nabi ketika Mendapatkan makanan itu Bisa gak makanan ini dikirimkan kepada putriku Fatima Azharah Ketika dibawahkan ke sana Dan yakinlah Bahwa makanan itu sudah sampai kepada putrinya Tiba-tiba Rasulullah Memakan makanan tersebut Sambil memakannya Nabi makan sambil Meneteskan air mata Makan sambil menetes air mata Kenapa Nabi menangis sambil meneteskan air mata Ternyata tangisan Rasulullah Karena Nabi memikirkan Akan adanya pertanggung jawaban Dari apa yang dimakannya Pernahkah kita Menangis karena makan Ini makanan Akan dibinta pertanggung jawabannya Masuk ke dalam tubuh kita Mengalir jadi darah Dari daging Sehingga nanti Apakah kita memikirkan Atas apa yang masuk ke dalam tubuh kita Pertanyaan Apakah kita bisa Mensyukur nikmat Apakah kita Tidak kubur nikmat Tadi saya terharu Ketika Ustaz Kasib Head Membahas saudara kita Yang ada di Yaman Yang kelaparan Sementara kita Kekenyangan Makan banyak makanan dibuang Bagaimana dengan saudara kita Yang kelaparan Yang kekurangan makanan Ibu pernah nangis Karena makan sesuatu Karena bisa jadi Anakku Akankah dia makan Maaf Saya rasa Mas Padli nanti akan nangis ketika makan Bareng sama anak-anak yang lain Sementara Rafa Di Malaysia Apakah makan dengan makanan Coba Sapa Rafa di rumah Yang lagi nonton Assalamualaikum Rafa Nanti dimanapun berada Ya insyaallah Papa akan selalu mendoakan Rafa Supaya jadi anak yang sehat Yang soleh Dan kuliahnya yang Dan kuliahnya lancar Amin Amin Rasulullah Akibat begitu khusyuk Dalam surat kita Yang kita minta penjelasan Kembali dari guru kita Ustadz Kasif Manijin Waktunya silakan Rasulullah Selain beliau Pemberani di medan perang Adalah orang yang Paling lembut hatinya Paling Mudah menangis Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena beliau adalah manusia Yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi Ketika Isra Mi'raj Nabi mengatakan Uritul Nar Saya diperlihatkan neraka Lau alimtum ma'alimtu Labakaitum kathira Kalau seandainya Kalian tahu Apa yang saya lihat Waktu saya pergi ke neraka Diperlihatkan neraka Tentu pasti Kalian akan lebih sering Banyak menangis Dibandingkan Kalian sering tertawa Rasulullah Salat menjadi Sarana dia Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika salat Beliau menangis Ketika salat Enggak pernah Mau sebentar Bermesraan dengan Allah Dia akan berlama-lamaan Padahal dosanya Sudah diampunin Allah Yang lalu dan yang akan datang Tapi menangis Karena takut kepada Allah Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai disebutkan Oleh Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Hatta tawarramat Qadamah Sampai bengkak Kakinya Nabi SAW Sangkin lamanya Beliau berdiri Salat Dan mata beliau Sampai hitam Karena lamanya Beliau menangis Sampai Aisyah Pengen bertanya Penasaran kepada Rasulullah Ya Rasulullah Lakud ghafar Allahu laka mata Kaddama min zambik Wa mata akar Eh Rasul Kekasihku Suamiku Dosamu kan Sudah diampunin Kenapa engkau Menangis dalam salat Engkau Kenapa engkau Berlama-lama Ketika engkau salat Apa kata Nabi SAW Memangnya gak boleh Saya menjadi hamba Yang bersyukur Wahai Aisyah Allah memberikan saya Ni'mat yang begitu banyak Allah SWT memberikan saya Badan Yang sehat Mata Tangan Kaki Kalaupun dibandingkan Dengan ibadah saya Gak sebanding Dengan apa yang Allah Berikan kepada saya Pertanyaannya Ketika kita Masih dikasih ni'mat Sama Allah Tapi kita Kembalikan ni'mat ini Dengan maksiat Dengan dosa Kita kira-kira Termasuk hamba Yang bersyukur Apa kufur Allah kasih kita ni'mat Tapi kita Kalau salat Gak husu Allah kasih kita ni'mat Tapi kalau baca Quran Gak pernah nangis Allah kasih kita ni'mat Kita dikasih anak Kita dikasih suami Dikasih istri Tapi kita Kalau sedekah Kayaknya gak ikhlas Allahu Akbar Rasulullah menangis Karena mengenal Allah Dan tangisan inilah Yang akan membuat Seseorang jauh dari Api neraka Nabi SAW bersabda Tidak akan tersentuh Api neraka Siapapun diantara kita Yang mampu menangis Karena Allah Tangisan Takut kepada Allah Adalah tangisan Yang menjauhkan kita Dari api neraka Pertanyaannya Sudahkah kita menangis Karena Allah Kalau kita belum menangis Berarti demi Allah Ini musibah Ini musibah Yang terbesar Dalam hidup kita Kenapa bisa jadi Gara-gara dosa kita Karena seorang hamba Ketika dia berbuat dosa Satu dosa Satu titik hitam Satu dosa Satu titik hitam Satu dosa Satu titik hitam Sampai hatinya hitam semuanya Sampai Allah berfirman Kalla balrona Tapi kalau Allah memberikan kita Taufik hati kita Mudah menangis Disitu Allah mencintai kita Kenapa Karena Allah gak mau Kita masuk ke dalam Kategori penghuni api neraka Ke jamaah Ustazah Baik Allahumma salli wa sallim Mubarik alaih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pernah pada suatu malam Membacakan firman Allah Ya Allah Kalau engkau menyiksa mereka Mereka adalah hamba-hambamu Dan kalau engkau menyelamatkan mereka Ya Allah Sesungguhnya engkau lah Yang maha perkasa Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menaikkan tangannya Ya Allah Umati Umati Umatku Umatku Ya Allah Dan terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengalirkan air matanya Tanpa henti-henti Sampai kemudian Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Kenapa wahai Rasul Kenapa engkau menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memikirkan kita teman-teman sekalian Apa jadinya kita nanti di hari akhir Lalu kemudian Allah menyampaikan pesan Melalui Malaikat Jibril Dan Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa Allah telah membuat Rasulullah rizu'a kepada umatnya Dan Allah tidak akan pernah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih Sampai sebu hari Rasul terus menerus menangis Sampai kemudian Abu Hurairah r.a.w. Pada akhirnya bertanya kepada Rasul Kenapa Rasul Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah Aku mengkhawatirkan umatku Aku berharap agar Allah memberikan syafaat kepada mereka Dan Allah memberikan syafaat kepada aku Dan hamba-hamba aku bisa mendapatkan syafaat itu Asalkan mereka tidak menyikutkan Allah sallallahu alaihi wasallam Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman sekalian Senangtiasa terus menerus memikirkan umatnya Hal itu juga terjadi pada saat detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul berjarah ke pemakaman baki Dan kepada para syuhada Uhud Dan ketika pulang ke rumah Rasulullah merasakan dirinya demam yang sangat tinggi Dan kemudian masih merasakan adanya sisa-sisa racun Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diracuni Oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar Dan racun itu merasuk masuk ke dalam tubuhnya Rasul dalam keadaan demam yang sangat parah Sampai kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada suatu ketika pun tidak sadarkan diri Namun ketika bangun Rasulullah menginginkan agar dirinya Kembali bisa sholat berjemaah kepada para sahabat-sahabatnya Kemudian apa yang terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dipapah oleh Fadhal bin Abbas dan juga Ali bin Abi Talib Untuk menuju ke masjid bersama dengan para sahabat-sahabatnya Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan sakit yang sangat parah teman-teman sekalian Seolah-olah hendak mengajarkan kepada umatnya Kepada kita semua Rasul berkata kepada para sahabat-sahabatnya pada saat itu di tempat itu Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti dalam kehidupan ini Siapa yang pernah aku cambuk dalam kehidupan ini Siapapun yang pernah aku cambuk Maka balaslah pada hari ini Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akulah Muhammad dan engkau semua bisa membalasku Kalau memang aku pernah melakukan semua kesalahan kepadamu Kemudian Rasul juga mengingatkan Siapa yang pernah hatinya tersakiti karena perkataanku Akulah Muhammad dan engkau bisa membalasnya Siapakah yang aku pernah berhutang Maka hari ini akan aku balas Akan aku bayar hutang-hutangmu Seluruh sahabat-sahabat tahu Seakan-akan ini adalah sinyal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akan segera kembali kepada Allah s.w.t Semua orang menangis Namun ada seorang yang bernama Ukasya Mengatakan Rasul engkau pernah memukulku Rasul Engkau pernah mencambuku Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka akan aku balas Dan semua orang pada saat itu menangis Dan Ukasya pun pada akhirnya berdiri Dan bersiap-siap untuk membalas Untuk mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membuka bajunya dan bersiap-siap Untuk dicambuk oleh Ukasya Dan apa yang dilakukan oleh Ukasya Pada saat semua sahabat mengatakan Ukasya Rasulullah sedang sakit Seluruh sahabat bahkan rela Mempertaruhkan nyawanya Untuk keselamatan Rasulullah Dan engkau bisa-bisanya memukul Atau mencambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada sebuah peristiwa yang Rasul tidak sengaja mencambukmu Kemudian apa yang dilakukan Ukasya Ukasya tidak peduli Ukasya berdiri untuk bersiap-siap mencambuk Rasulullah Lalu Ukasya pun pada akhirnya membuang cambuknya Dan Ukasya pun pada akhirnya memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atau Ukasya Bagaimana mungkin aku bisa memukulmu Wahai Rasulullah Bahwa engkau adalah orang yang sangat aku cintai Bahwa engkau adalah orang yang sangat aku sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Teman-teman sekalian Wafat dalam keadaan Ucapkan ilah rafiqil a'lah Ingin bertemu kepada Tuhannya Teman-teman sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum wafatnya mengingatkan kita semua untuk senantiasa sholat Dan menjaga orang-orang yang berada di bawah kita Rasulullah mengajak kita untuk senantiasa menjaga hubungan Hablu minallah dan Hablu minanas Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melakukan di hari akhir teman-teman sekalian Rasulullah ada di padang mahsyar Pada saat semua orang sibuk dengan diri mereka masing-masing Pada saat semua nabi sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memanggil Dimana umatku Dimana umatku Dimana umatku Karena Rasulullah hendak memberikan minum dari telaga kawthar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berada di hujung titian surat Dan bertanya kepada Allah Berkata kepada Allah Wahai Allah selamatkan umatku Selamatkan umatku Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ingin agar seluruh umatnya masuk ke dalam syurga Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaihi Teman-teman sekalian Mudah-mudahan kisah tentang Rasulullah membuat kita diam Dan membuat kita pada akhirnya tersentuh hatinya Bahwa kita menjadi umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin Amin Jazakilah khair Terima kasih banyak umat Jazakilah khair Masya Allah Buat zaman yang ada di rumah jangan kemana-mana Setelah ini kita akan menjawab pertanyaannya Masuk ke sosial media kita Dan juga akan nanti ada doa-doa mustajab Agar Allah selalu mencintai Atau doa-doa mustajab Agar kita selalu dicintai oleh Allah sallallahu alaihi wasallam Agar Rasulullah juga selalu mengingatkan kita Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah